Hai kayak gini terus nantinya mau dimanakan diberantakan jadi pengaruh alamnya ribet paling indoknya di sini ya kan satu batang yang utama permasalahan yang terjadi dibikin sementara paling tinggi ini sebuah masalah ketika besarnya batang yang lebih besar ini kan dua masalah dipertahankan kayak apapun akan tetap masalah sampai berpuluh tahun ini juga lebih kecil dari ini yang paling menarik mana ini dan yang paling besar kita tentukan berat batang paling besar kita tidur yang paling tinggi jadi ini dan ini penuh di memotong tapi untuk memotong ini karena ini juga untuk cabang yang kita manfaatkan kita ambil segini kemudian ini segini tapi jadi cabang lihat untuk belen nanti perlantingan kesininya kemudian yang sudah ketemu ini akan kita lihat di sini ada ada tidak ada bukan tapi belakang ini jadi kemudian kelihatan kita lihat di sini harus di luar kita lari kesana kalau sudah ini nanti kita bahas nanti aja ya terus kita kesana anak-anak pohon nah untuk membuat dimensi atau bag ini kebetulan pohon kedua ini agak belakang sudah pas di bahan ini ya lho kanopi pohon di sini karena dia ini pohon sendiri dia juga seyogiannya punya kanopi yang sendiri lagi ya ini juga tepat terus pohon ini berikutnya ini terlalu beribet kalau bikin kanopi 13 kita buka pembawaan di sini untuk oleh pohon ini ya lho terus nanti kanopinya selebar seberapa untuk pohon ini kita harus bisa ada perkiraan kalau ini juga kanopi sendiri ini dudukkan kanopinya kemana ya kan saling sentuhan nanti kan bingung bikinnya ya lho ya silat makanya biar agak ada agak jarak ini seudahnya dipotongkan apalagi ini agak merubah ini enggak merubah malah peduli tegang dua masalah nah dari yang agak merubah kita ke belakang bisa ambil kesana agak merubah ke depan gantian jadi ada kedakan dari tengah ke belakang ke depan yang ada jadi enggak jajir wayang enggak jajir wayang jadi ada dimensi disini sudah menjadikan aja ke dari rebat ini nanti tetap diikutnya utaparto datang ini yang akhirnya tebut di sini semakin merebak lagi dan semakin tepat yang paling merubah di sini jadi setiap pohon-pohon yang kita tentukan nanti dari sini ke belakang ke depan terus lurus ke depan lagi semakin merebak merebak dan ada jarak ketika kita bikin kanopi-kanopi masing-masing seperti yang sudah jadi ini itu ada jarak cabang-percabangan ke kanan jadi ini ada sampai disini bisa ya dipahami ya lurus ke depan lagi di sini sebagai hidungannya terus pengegan anak-anaknya sampai yang paling terkecil dan paling rebah maka nanti akan terketa sebuah perlumpunan pohon yang tepat dan disini juga yang menentukan jadi kita selain itu ya hal itu yang nanti menentukan sebuah wilayah dalam dating kontes sebuah wilayah kejirwayah dan sampai ada gaya polon yang tepat ini tetap cia jirwayah di belakang ini ada pelabung di dalam kita coba bikin pelotak agak segini jadi biarkan anak-anaknya agak ke belakang ini ini kalau kejirwayah di belakang belakang-belakang lalu sampai sini kita secapai untuk pertama kita kontak-kontak ya ini ini terlalu balik ya karena anak-anaknya di sana kita bisa melalui untuk lanjutannya nanti kita hanya bisa berharap ada ke sini menutup kita bikin capang kita bikin masak-masak lebih besar daripada ujung batang sampai bagaimanapun sampai sini kan tetap namanya batang tetap sampai sini jadi sejujurnya capang lebih kecil dari capang dari hari ini akan sesuai dengan sudah kita potong ya sebelum memotong kita bisa cek ya ini ada 5 buku atau 5 buku potong tinggal penentuan ketigian ini batang menentuan batang terakhir dengan seperti ini kita akan mengingat tadi pohon ini cawanya kayak apa peraturan kota-kota atau komposisi ya komposisi pohon tadi kemana jangka penggambaran yang lain kalau sudah seperti ini maka kita akan kembali ke alam maka akan ketemu yang dinamakan penjiwaan ya jadi disini bonsai ketika kita mengamati kebuah bonsai yang dihadapan kita terus kita membayangkan kita berdiri di depan pohon besar yang ada di alam maka akan tercipta penjiwaan ini goyong ini beranak kesini menaruh alam yang apa aja kita akan ketemu nanti disitu seperti tadi seperti tadi gini ya penggambar menggambarkan ketika kita melihat pohon menikmati pohon kita akan seolah-olah pohon itu akan bicara pada kita tentang kesetisah kehidupan pohon itu bisa terjadi indah itu karena apa pengaruh-pengaruh alam yang gimana mungkin kehidupan ini dia tumbuh di alam yang berbatu alam berbatu itu karakter pohon mayoritas gimana menua kering kerontak kalau di alam subur biasanya akan terjadi terus datar akan terjadi perakaran yang merata pohon tegak dan cabang pun akan seimbang kanan-kiri maka akan terjadi pohon-pohon formal kalau di alam yang subur jadi penjiwaannya disitu kalau di alam malam getah seperti itu kepanasan hujanan kena angin banter tamper beledek ceklek lekuk medun tapi bertahan hidup akhirnya akan menjadi tidak akan seperti perjalanan hidup rasa ya jadi seperti itu Pak tadi di bonsai lihat kita tembali di bonsai kita adalah sebuah seni karya seni yang luar biasa makanya jadi bonsai itu kita kita mulai dari mulai pangkal akarnya gimana terus batangnya gerak batangnya gimana terus mula-mula cabang cabang percabangannya kemana gimana terus dari cabang akan ada anak cabang kemudian ke ranting kemudian akan ada anak ranting sampai kelembu-lembunya yang akan bikin kompek semakin indah sampai kejujur ranting dan berikutnya jadi kalau menikmati sebuah bunse jangan jangan hanya dari daun dikunci bunter bunter api indah tapi coba resapi bagaimana pula-pula cabangnya yang mungkin bisa saling hilang berantakan tidak enggak karu-karu tapi coba cermati ketika pohon itu habiskan daunnya biar kelihatan juga maka akan kelihatan pola gerak batangnya terus cabangnya anak cabang kemudian ranting sampai anak ranting sampai cucu ranting tertata rapi dan indah jadi bunse disini sama serotaman lain lihat jadi bunse kayak pangronor ini dibutin jemuk-jemuk jadi kasih tari tahu dulu terkadang kita ada kontes bunse kita berkunjung kita enggak mati berkunjung